Putri Arianyi America's Got Talent menceritakan awal mengenai masalah penglihatan yang dialaminya. Ia kehilangan penglihatannya sejak masih bayi. Walau begitu, ia menerima keadaannya sejak kecil dan merasa nyaman dengan kondisinya. Seperti yang diketahui, Putri Arianyi Viral setelah mendapatkan Golden Bazaar dari Simon Chowell di ajang pencarian bakat menyanyi America's Got Talent. Putri diketahui lahir prematur saat usianya baru 6 bulan 18 hari dan membuatnya harus berada dalam inkubator selama 3 bulan. Sebenarnya Putri lahir prematur, Putri lahir saat 6 bulan 18 hari, terus akhirnya masuk inkubator, 3 bulan di inkubatornya, udah jadi kayak homestay gitu, ucap Putri dikutip dari YouTube FVP Trans 7. Pas keluar dikira ada katarak. Dokter bilang kayaknya ada katarak, pas dibawa ke Singapura, ini udah telat. Padahal baru keluar dari inkubator, gimana telat, kelakarnya. Menurut pengakuan ayahnya, Ismawan Kurnianto, saat itu ibunda Putri mengalami placenta previa. Mamanya placenta previa waktu itu, pilih ibu atau anaknya, kata dokternya, ucap Ismawan Kurnianto dikutip dari YouTube Indonesia's Got Talent. 3 bulan di rumah sakit, di inkubator, keluar-keluar ada kerusakan di mata, lanjutnya. Sebenarnya di usia 3 bulan itu Putri sempat menjalani operasi mata bagian kanan di Singapura karena dokter mengatakan masih ada kemungkinan 50% untuk Putri melihat. Tapi tidak untuk mata bagian kiri yang hanya memiliki kemungkinan untuk melihat sebesar 25%. Sehingga tidak dilakukan operasi. Di operasi yang kanan, yang orang salah sangka kenapa mata Putri besar sebelah, karena kanan itu ada bekas operasi yang kiri enggak, kata ibunda Putri, Reni Afianti dikutip dari YouTube Kartika Putri Official. Karena kesempatannya masih ada 50% untuk melihat, imbuhnya. Namun usaha tersebut tak berhasil menyelamatkan indera penglihatan Putri. Walaupun tak berhasil di operasi pertama, orang tua Putri masih mengusahakan berbagai cara agar anaknya bisa melihat lagi. Sampai umur 3 tahun kita masih nyoba ikhtiar, siapa tahu Allah kasih keajaiban buat Putri, ucap ibunda Putri. Usaha mereka itu mulai berhenti karena Putri yang meminta. Sampai umur 3 tahun Putri bisa ngomong, Mama, kenapa aku selalu dibawa kesana-kesini, mataku dibuka. Putri enggak kenapa-kenapa, Putri sehat, Putri enggak sakit MA, jangan dibawa ke rumah sakit lagi, ujar Reni menirukan ucapan Putri. Emang Putri udah nyaman kayak gini? Emang nyaman kenapa? Dia nanya sama saya, lanjutnya. Bagi Putri, kondisi itu sudah bukan hal baru lagi sehingga dia lebih tegar dan justru memberikan kekuatan pada orang tuanya untuk bisa menerima kondisi tersebut. Karena aku-aku enggak pernah lihat dunia luar, jadi aku enggak tahu bedanya orang lihat itu apa sih, kata Putri. Aku bisa gunain inderaku yang lain. Dari pendengaran aku bisa mikirin visualnya, imbuhnya.